selamat pagi semuanya tetap di arifon sehat ya di kesempatan pada pagi hari ini di depan saya ini sudah ada waru mungkin kalau ini beberapa hari lalu itu sudah dibuat konten untuk perantingan ini ya dan saya rasa untuk perkembangannya ini sudah bagus daunnya sudah mulai subur sudah mulai lebar-lebar ini padahal kemarin habis disini disamping ini juga sudah mulai rimbun ini malah dilakukan penyambungan karena ada beberapa yang belum sempurna ini nah kali ini saya ada bahan waru lagi di sebelah nah saat ini masih proses juga jadi akarnya sih sudah tapi masih kurang maksimal nah ini harus ditindaklanjuti oke mari kita lanjut untuk melihat warunya seperti apa warunya ada di sekitar kebun sini ya sambil jalan ini ada beberapa ini yang sudah saya mulai program ini ada kimeng ini ini ada beberapa ada kimeng ada serut dan masih banyak lagi nah ini waru yang sudah saya program kelihatan subur namun akarnya ada beberapa yang tumpang tindih nah sebelum kita lakukan ini sebaiknya kita kita cek dulu ya jadi untuk mengetahui mana yang harus di perbaiki sebelum ini dipanen jadi jangan buru-buru dipanen sekalipun nanti udah perantingannya sudah oke ini ini fondasi bawah harus diperbaiki dulu jenis ini waru taiwan daunnya seperti ini ya kadang-kadang di ujungnya ada tiga ada tiga ini ya ada tiga tanduk ini jenis taiwan ini ada beberapa yang saya okulasi karena tingkat kesuburan yang bagus sehingga ruasnya ini panjang memang ada beberapa teknik dan metode tapi ini sudah terlanjur subur gitu jadi biasanya ada pemotongan-pemotongan dan sebagainya yang akan timbul ruas-ruas rapat ini seperti ini bekas dulu tak pahat untuk dibuat karakter dan disini itu masih kecil-kecil jadi ini saya biarkan dulu karena ada beberapa yang dipotong akarnya sudah terlalu besar ini sengaja saya kasih dedaunan rontokan dedaunan seperti ini ini untuk menjaga ketika musim kemarau seperti ini itu menghindari penguapan yang berlebih jadi kemarin pagi disiram sekalipun kena sinar matahari yang full di medianya sini masih basah ini ya jadi ini untuk menjaga kelembaban nanti nanti pulapun ini akan menjadi pupuk yang seperti ini kita biarkan saja nah ini kalau ketika sudah disibak untuk ada daunan keringnya yang menutupi di medianya ini sudah pas ini ya disini akar akarnya disamping sini pula juga sudah pas ada beberapa bekas guratan disini masih membekas tapi sini sudah menutup membentuk karakter nah disini ada tumpuan akar dimana akar ini harus diperbaiki nah sedangkan di atas ini sudah mulai proses percabangan sebenarnya ini kalau mau diangkat sih tidak apa-apa karena beberapa ini sudah mau seimbang namun disini kan masih ada perbaikan ya karena ini belum saya lakukan karena memang masih menangani tanaman lain jadi sekarang harus saya lakukan ini akarnya ini 1 2 3 4 nah yang kebetulan di sampingnya disini itu yang besar ini andekan ini besar ini kecil tentu yang dipilih yang tengah yang akan diambil untuk akarnya ya yang akan diambil untuk akarnya ini ini yang tengah ini ada ini sudah besar banget disini kelihatan ini nah di tengah sini ini perlu dibuat goratan juga jadi ini nanti yang mau dicabangkan akar-akar yang utama ini yang akan diambil untuk akar-akar yang diambil untuk akarnya dan diambil untuk akarnya diambil untuk akar-akar yang diambil untuk akar-akar yang diambil untuk akar-akar. ini sudah bentuknya seperti ini ya jadi di V seperti ini kalau sudah disini langsung dipoles dengan salep kambium ini samping kanan kirinya sudah siap untuk dibiarkan atau dibesarkan nanti kalau disini sudah percabangannya sudah bagus terutama mendekati porsinya ini bisa di program lagi maksudnya bisa dipres ya ini hampir menutup disini tidak boleh diapapain sebelum disini menutup jadi sebelum ini dipanen pastikan dulu untuk akar-akar disini sempurna dulu ya karena akar itu ketika di atas ini sudah dipotong-potong untuk pertumbuhannya pemulihan nya itu sedikit berkurang tidak seperti ketika disini masih subur-suburnya lainnya masih masih butuh banyak perantingan nah tapi disini akar-akar ini aktif semua hanya tadi yang dikurangi hanya disini ya nah itu tadi ya sahabat jadi ini kita tunggu lagi untuk penyempurnaannya baru setelah ini udah siap oke udah sempurna untuk paling enggak ini percabangannya syukur bisa menanti perantingannya untuk dibuat dulu baru nanti bisa dipanen tapi sebelumnya untuk percabangan ketika disini mau dipres ini dibiarkan dulu jadi setelah dipres ini sudah oke baru boleh dipanen lah presnya itu nanti tujuannya untuk menubuhkan akar-akar yang kecil seperti ini nanti akan menjadi anak cabang akar ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati